Petugas rutan kelas 1A Surakarta menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu dengan modus cara dilempar dari luar tembok rutan. Petugas terus mengejar pelaku yang identitasnya dikembangkan dari barang bukti hasil penggeledahan dua ponsel hingga rekaman kamera CCTV. Petugas rutan Surakarta berhasil menggagalkan penyelundupan sabu dengan cara dilemparkan dari luar tembok rutan. Awalnya, petugas rutan seperti biasa melakukan patroli pada setiap jamnya. Namun ketika keliling di dekat blok narkotika kamar 9, petugas menemukan barang mencurigakan yang dibungkus menggunakan plastik dan lakban. Setelah plastik dibuka, petugas yang sebelumnya sudah berkoordinasi dengan BNN Kota Surakarta ini menemukan paket sabu dalam plastik klip yang dimasukkan ke dalam buah jeruk yang dilakban. Mengetahui hal tersebut, petugas lapas yang didukung Kepala BNN Kota Solo Kombespol Ari Kurniawan Syah Warsa langsung melakukan pengembangan dengan cara menggeledah ruangan narapidana narkotika dan menggelar tes urin. Dari 42 narapidana narkotika yang dilakukan tes urin, baru 15 yang dinyatakan negatif. Petugas juga menyita dua unit ponsel yang ditemukan di dalam tumpukan cucian pakaian dan loker milik narapidana. Modus pelemparan narkoba dan pelemparan alat komunikasi yang diselundupkan dari masyarakat luar untuk warga BNN Kota Surakarta itu tahun 2021 ada dua kasus seperti itu, dua kali kasus seperti itu. Dan awal 2022 ini kita baru ini kita temukan pelemparan narkoba dan berhasil digagalkan oleh petugas. Hingga kini petugas terus melakukan pengejaran pelaku pelemparan maupun penerima. Dari Solo, Jawa Tengah, Budi Kusumanus Antara TV melaporkan.